Tahun 90, saya baru lulus dan saat saya lulus di TN, saya di Geologi oleh teman-teman di TN, The First Planner. Kenapa saya The First Planner? Karena kebetulan saya lulusan pertama dan satu-satunya dari Jusuf Radikalologi dan Malang yang baru lulus saat itu. Jadi, semuanya saya sendiri. Jadi, saat itu saya ingat dicepurkan ke dalam sarjana, saya sendiri kemudian dikasih ambil-ambil pengetahuan semua sebagai The First Planner. Karena saya memakai perencanaan kota pertama yang lulus dari TN, jadi kemudian jatuh saya itu masih nomor nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang penting di Malang Meraya, Bapak Boktor Insinyur Wahyu Hidayat. Beliau adalah sekda Kabupaten Malang. Sudah dua tahun ini, hampir dua tahun. Kita akan membahas tentang soal profesi beliau, soal kepemimpinan. Yang menurut saya akan menarik kalau kita belajar kepemimpinan dari orang yang langsung berkesipu langsung di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Pak, mungkin bisa diceritakan dulu, Pak, soal perjalanan hidup. Nah, lahir di Malang, Pak, ya. 17 Desember 1966. Asli Malang. Asli Arema. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat datang. Selamat datang, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, dari perkesempatan ini untuk bisa hadir di podcast-nya Tugu Pembalan, ya, ini sangat menarik juga, dan saya juga tanya untuk mendengar bagaimana orang-orang pilihan dari Matarik ini yang bisa di sini, dan itu juga menjadi tahan-tahan. Saya juga, karena itu menarik-menarik semua. Saya memang enggak seorang ASN pun, nih, Pak. Walaupun sebelumnya, sebelum saya seorang dari ASN, saya memang lama kerja disesuaikan dengan disiplin minggu saya, dan saya lulusan dari Planologi Teknaman, yaitu perencanaan nilai dan kota, dan karena memang saat itu, tahun 90, dulu, saya baru lulus, dan saat saya lulus di TNI, saya di Geologi oleh teman-teman di TNI, The First Planner, kenapa saya The First Planner? Karena kebetulan saya lulusan pertama dan satu-satunya dari Susana di Planologi Teknaman, yang baru lulus saat itu. Jadi, semua saya sendiri. Jadi, saat itu saya ingat diceburkan di kolom sajana, saya sendiri kemudian dikasih ambil-ambil penganggaman semua sebagai The First Planner. Karena saya pakai perencanaan kota pertama yang lulus dari Planologi Teknaman. Jadi, nomor jatuh saya itu masih nomor 1. Oh, saat itu angkatannya Pak Masahim, belum ada yang lulus atau? Belum ada saat itu. Belum ada. Jadi, setelah yang kedua, setelah yang kedua, saat berikutnya baru ada. Nah, berada dari situ, maka oleh akhirnya saya karena melakukan perusahaan pertama, saat itu kegiatan rata luar sedang banyak di Jawa Timur. Jadi, secara bertahap saya melintis dari konsultan rata luar sampai dengan saya menjadi daya berkainik konsultan rata luar di Surabaya. Saat ini saya sudah diberi fasilitas, mulai dari rumah, kemudian pendanaan dinas, oleh fasilitas sebut. Karena proyeknya Pusat Tata Ruang ini karena saya lagi mulai dari slujuri, menurut pernah saya tinggalkan malam gitu ya, presentasi usia, presentasi saya kembali lagi besok saya presentasi lagi di Banyu. Berarti itu masih kembali ke rumah Indonesia, si Pusat Tata Ruangnya? Ya, betul. Tahul tahun 19 gitu ya, ya. ada ASN itu provinsi yang bukan ingin ke PSI saat itu ada peluang saya memang juga ada saya diperencana tataruan akhirnya benar-benar saya gak daftar karena saya sudah enjoy di konsultan karena keinginan itu bapak saya karena seorang bumbu keinginanannya tetap menjadi seorang ASN akhirnya dikontarkanlah saya dan datarkannya juga saya gak daftar saya sendiri ditetapkan persyaratan persyaratan, 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 semua yang lulusi kebetulan pacar saya yang sekarang jadi istri saya oh, setia banget itu bapak karena sama-sama daftaran gitu waktu itu kok terus tes saya diterima terus saya diterima sampai saya pada saat tes itu saya begini karena saya sudah enjoy ya di seluruh taturan tapi karena memang keinginan dari orang tua saya akan berjaya bagian begitu tapi saya akan milik jadi kalau saya penempatan saya sesuai satu saya milik di malam kemudian propoligo propoligo karena apa calon misi saya itu tempatnya di galis itu kemudian di garjo dengan gresik itu kan daerah-daerahnya pas luar daerah-daerahnya memang pertempatannya kan binggi ya waktilah kundari saya tempatnya di obat maksudnya saya jadi berjaya itu kan jadi awal saya nah saat itu pun saya masuk ke negeri walaupun saya tidak punya jabatan ya biasa kan kalau CPS kalau kita ingin berisipir kan tepatkan dulu di di padang kepegabaya dulu masukkan di bagian kepegabaya tepatkan disitu ya biasa awal untuk bisa adaptasi dengan lain-lain sekitarnya ya mungkin awal-awal dulu karena sebelah saya dulu sudah biasa mekan komputer dan lain-lain laptop bisa pakai kemana-mana saat itu kalau 90 itu masih kecil karena kan dari dapat fasilitas dari ya suluh ngetik suluh mbak amplop termasuk saya suluh ngirim surat jadi saat 3 bulan pertama saya kirim surat nantor ya saya jadi itu saat hari ya saya saya ingati karena kalau saya tidak kirim surat saya tidak akan tahu situasi kondisi di perkantongan lokasinya disini sama saja nantar nantar nah jadi kalau bisa digulang agak down grip ya dari direktur teknik itu gajinya sudah berapa waktu itu pak? wah ya ukuran saat itu kan kontra ya kontra nya itu berpaket dan saat itu yang sama zaman dahulu ya kalau dari gaji sekarang itu hampir sama dengan gaji saya saat ini oh lumayan besar pak ya ha 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 nah turun dari turunnya lebih dari 80 besar pak iya 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 saya saat itu saya sudah bisa dari dari gaji itu saya sudah bisa mijil rumah untuk ini jadi jadi bukan dari AIS kan saya tahu jadi memang sebelum saya menjadi AIS sudah dapat disitu kemudian jadi salah dari pekerja kemudian saya masuk kepeda nah kepedanya pun karena spesialis saya di tatawan setahun disitu dua tahun saya disitu kemudian ada tugas belajar saya nah pertama tugas belajar itu lulus 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 saya sudah lulus saya sudah lulus tugas belajar saya tugas belajar saya tugas belajar saya tugas belajar saya di 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 jadi waktu itu waktu masih muda pak ya 9 bulan itu pak wahyu berbanyak berkontribusi soal perencanaan perencanaan di kemudian malam pak ya alhamdulillah saya ikut pertama pada saat menjadikan Batu dari kota Artip Batu menjadi kota autonomi saat ini Batu jadi ada beberapa jadi ada beberapa orang dari kota Artip Batu saat itu yang macam masyarakat kalau masalah ada tim yang untuk menjadikan kota tim Batu menjadi Batu itu kan harus apa harus dulu memberikan pemahaman kepada Kabupaten Malam wakil malam harus harus mengkaji terlebih dahulu nah karena basic saya kemudian saat itu saya juga saya setelah lulus setelah saya lulus saya setelah apa sekolah di Lenda itu saya diperima di TN nah di Planologi banyak masyarakat semua yang mengkaji terkait dengan Batu nah saat itu saya dipakai dari Kepatai Malam Kepatai Malam bukan Kepatai Malam harus memberikan kajian untuk bisa melepas Batu nah saya termasuk yang mengorbilin untuk menjadi 100 kota Batu eh kota Tugadu menjadi Batu nah itu saya jadi masuk dalam tim itu untuk mengkaji layak atau tidak ini dilepas di Kepatai Malam di Kepatai Malam di Kepatai Malam di Kepatai Malam kemudian yang kedua juga saya juga termasuk yang mengkau di Indonesia berkualang juga menjadi orang jawabnya pada saat itu saya presentasi ke mana-mana menjadikan kota-kota Anjen menjadi ibu kota-kota Anjen yang akhirnya keluar PP yang di tahun 98 saat itu saat itu saya masih di Baperda Kabit Kabit Fisik nah itu kan integrasikan Baperda bagaimana caranya ibu kota-kota Anjen Malam ini ditetapkan jadi ibu kota yang di Kepatai itu saya sudah menghasilkan selama ini karena disuruh dengan basic saya selain ada beberapa hal yang lain jadi basicnya basicnya memang di planner Pak kalau saudara berapa Pak saya bersaudara saya nomor 1 kemudian saya saya nomor 1 kemudian adik saya berpulang kemudian nomor 3 laki-laki lagi untuk kerja di KAI sekarang kemudian yang adik saya pengisuh ini guru di ASN pernah menjadi camat pertama itu ini kan berbeda sangat berbeda teknik atau masyarakat mungkin bisa diceritakan bukan camat tapi camat yang itu memang ya pertama masyarakat dulu pernah di lapangan di lapangan dan kita tahu bahwa kalau camat ini harus terasah dengan leadership dan saat itu bersyukur saat itu dipercaya untuk menjadi seorang camat karena camat itu bisa menjadi satu pendidikan tersendiri untuk di asah leadership nya seseorang itu apabila dia menjadi camat karena camat itu kan sama seperti padanya tapi dengan skala yang lebih kecil ya dan itu camat itu sudah perjalanannya bersama seperti padanya karena kita harus memutuskan sendiri kita tidak bisa harus diri-diri minta tolong ke bupati atau ke pelatihan di sana tapi mau tidak mau kita harus memutuskan nah itu sudah sama seperti itu dan saya tidak punya pengalaman pesisian teknik kemudian saya banyak sekolah di di luar negeri nah itu yang saya melihat pertimbangan mengubah di saat itu saya intang sujud saat itu ada beberapa kepala bagian saat itu dan saya masih saya saat itu kepala kantor ini diminta untuk menjadi camat dan juga beberapa orang yang yang ngomong pertama siatu saya saya ingat sendiri itu dikumpulkan berkumpulkan sudah sudah jadi camat wadah itu karena kan betul-betul harus punya apa pengalaman dengan tidak sepertinya saya belum punya kan tapi saya mau siap saat itu siap begitu yang ngomong siap dan ngomong siap dan nanti saya depan kita dengan Pak Rendra saat itu Pak Wakil Bati dengan Pak Rendra kemudian Pak Sujid saya juga disampaikan kamu itu masih muda kalau tidak tidak tanpa lapangan harus sekarang karena selama ini kan saya selalu sekolah terus sekolahnya banyak di luar negeri segala macam kalau tidak kalau lapangan nanti sayang ke depan kamu tidak akan jadi betul gak siap jadi jadi camat selanjutnya dan saya jadi camat pun satu bulan setelah saya camat ada ada dua ada dua kasus dibuat oleh saya terkait dengan asli silah kepala desa yang dikembang saya beda bulan beda cina beda beda bulan tapi saat itu saya diminta untuk segera menyelesaikan saat itu saat itu saya masih dengan masih baru satu bulan sudah tahu bagaimana caranya ada demo menerima dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan belum ada tapi saat itu didampingnya Pak Polsek saya saat itu Paul Warn dan sudah meninggal Bungi Wili itu kemudian dengan dan ramil saya Pak Rekol saat itu sama-sama memberikan penguatan pada saya pengelahaman malah kalau tidak salah ada dua SSK saat itu dari Polres untuk datang ke sana karena Pak Cina kan waktu itu apa ya daerah yang termasuk daerah kita bukan gitu kan ini ini penculiannya masih tinggi apalagi di Dewa Kerti itu ya sudah ya Allah Allah saya telah sah betul dan saya betul-betul ingat juga pertama kali camatan Pancinatu mendapat baju-baju berhasil membangunan di bidang kesehatan selama ini dimana selamatan camatan Pancinatu karena kan walaupun berat pikiran tapi orang tidak akan tahu bagaimana Tancinat waktu itu akhirnya dengan berbasis saya akhirnya saya mengatimkan kepada tim saat itu yang saya dapatkan Pancin-pancin berhasil pembangunan jadi juga saya meningkatkan bagaimana karena saya seorang dosen saya dari mahasiswa saya datang ke Tancinat saya buat praktek studio di sana banyak peta-peta yang bagus akhirnya dengan dasar-dasar itu saya minta kepada Dinas Dinas KPU saat itu untuk meminta supaya mengembangkan camatan Pancinatu Tancinat sangat potensi tapi tidak saya menghasilkan konsep dari mahasiswa akhirnya masuk ke Jawa masuk kemudian meningkatkan pak karya dan yang akhirnya dari camatan Tancinat akhirnya saya merasa disiflanya benar-benar jadi camatan Tancinat dan itu jadi berdekat-berdekat saya sampai dengan dari camatan berapa tahun pak? saya 2 tahun rata-rata saya 2 tahun oh hanya yang lama kemarin juta karya atau 4 tahun kemudian dari kelari rata-rata saya 2 tahun jadi setelah jadi saya berantar perumahan jadi camatan kembali lagi kemudian Kepala Dinas Perikanan dan Kelawatan 2 tahun Kepala Dinas BUSDA 2 tahun kemudian Pak Cipakar yang 1 tahun sekarang segda sudah hampir 2 tahun ini pak nah itu gimana pak tapi semoga panjang jadi segda pak selama 2 tahun jadi segda pak itu gimana pak ini kan sangat penting membawai ini berapa di poesnya pak kalau segda itu puluhan 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 23 itu termasuk dengan peningkat kontaknya 23 di Kabupaten Malang di bawah kendali beliau nah itu apa tantangannya pak selama 2 tahun ini dan progres-progres yang sudah dicapai apa pak kalau tantangan utama saya menjelaskan dari pertama di saat ini jadi betul-betul memuji memuji pikiran saya bagaimana saya bisa menjalankan ini di saat pandemi yang sangat tinggi sekali jadi saya pertama kali menjadi PLT segda itu per 1 meng PLT dan itu pandemi tinggi tahun 2020 itu dan itu ya sudah saya caranya karena lihat pandemi kemudian saat itu juga cukup politik juga tingkat tinggi karena saat itu kan persiapan Pak Bupati ini akan ada pemilihan Bupati Kepala Dari tahun 2021 akhirnya ada PLA empat wifat itu itulah jadi saya bagaimana ketika saya bisa melektralisir seorang ASN yang betul-betul bebas dari intervensi politik hari saat itu saya betul-betul bisa menjaga dan saat itu juga saya memberikan kepada semua ASN untuk bisa menjaga neutralitas ini ya Alhamdulillah ya sampai dengan saat itu terpilih semuanya kondisi tidak ada hal-hal yang terkait dengan dengan menurut tersebut tapi yang betul-betul menguji insya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya. ya apa di saat pandemi ini banyak hal tapi memang karena di saat pandemi bagaimana caranya saya diberi amanah oleh Pak Wupati di saat-saat seperti ini kita bisa berprestasi bisa-bisa melayani masyarakat bisa ada kejahatan masyarakat Ya Alhamdulillah selama 2 tahun insya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya-sya. ya itu prestasi yang banyak diterima oleh Pak Wupati ya walaupun di saat-saat di saat-saat bagaimana perekonomian ya sangat tidak korupsi biar karena dan itu kita bisa menjaga karena sebagai orang ketiga ya saya sebagai jabatan ASN tertinggi saya bisa menjaga termasuk juga beberapa perintah ya Pak Wupati dan Pak Wupati itu jalan keadaan apabila semua kondisi kami lihat saat ini prestasi dari Kabupaten Malan semakin meningkat ya bukan dari media juga di masyarakat di Kabupaten Malan Pak kalau fokus di Kabupaten hingga 2024 ini apa Pak mungkin kalau saya lihat di infrastruktur dan lain sebagainya mungkin bisa dijelaskan Pak soal fokus hingga 2024 ini seperti apa ya jadi kita untuk masyarakat ini harus tidak lepas dengan misi-misi Pak Wupati Pak itu berarti kita harus menggunakan MPJFD yang sudah disetapkan oleh DPRD sampai dengan tahun sudah tidak sampai dengan tahun 24 sampai dengan tahun 26 mungkin dengan kesehatan bukan sebelumnya dalam versi jurnal kepada rc tak bagaimana yang kita menggunakan itu tą tahapan-tahapan yang saat di 2023 atau ketiga itu tidak jelas ya ada penekanan berkaitan sekolah itu memiliki kesehatan kemudian juga dengan kita juga wargawa juga beberapa sektor-sektor yang menyebani untuk disenergarkan sektor prioritas masuk dari 24 juga kita tidak akan melihat kita akan kerjasama dengan DPRD dengan minta arahan dari Pak Bupati dan Pak Bupati nanti dari 24 itu harus ada ada sepakatan bersama terkait dengan pelaksanaan RPCD tahun 1924. Oke siap Pak jadi segretik kan perannya kan sangat vital Pak ya membawai banyak kepala dinas dan lain sebagainya nah ini kita pengen belajar kepemimpinan dari Pak Wahyu Wahyu Hidayat ini gimana Pak cara kepemimpinan itu kan menggerakkan orang gitu Pak ya ini kan Pak Wahyu kalau saya lihat itu kan bukan pemimpin yang ala militer yang aneh ini jadi lembutlah orang yang lemah-lembut nah itu gimana Pak menggerakkan orang dengan sikap yang lemah-lembut itu Pak silakan Pak soal kepemimpinan Pak jadi saya selalu melaksanakan oleh amal saya sebagai seorang yang dipercaya saya tidak melaksanakan hal-hal yang apa yang menjadi ego saya jadi saya membiasakan pada saat saya menjadi seorang seorang anak buah ya karena saya melakukan dari bawah memposisikan jadi jadi pada saat saya memposisikan pada saat menjadi seorang anak buah apa sih yang saya inginkan apa sih yang harus saya lakukan saya bisa berkreasi berinovasi dan bisa melaksanakan suatu pimpinan itu saya nyamannya bagaimana saat itu kan mempunyai banyak pimpinan-pimpinan yang berbeda-beda saya bisa memberikan eksplorasi apat keinginan saya apabila pemimpin saya itu memahami saya memberi keluasaan memberi keamanan untuk bisa bergerak tapi terdalam koridor itu saya terangkan jadi saya memberikan keleluasaan pada mereka tapi jangan pada satu tetap menjadi sesuatu yang terbuang pada jalur apabila ada jalur yang berbeda baru saya ingatkan ingatnya pun saya tidak dengar apa ya kalau saya dengan marah-marah saya nggak bisa marah pada saat saya tapi kalau dengan marah itu ada energi yang terbuang apabila dengan marah kita merahkan seseorang itu tidak akan terkontrol kadang-kadang kita tidak 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 ingat apa yang sudah kita lakukan kita sampai dengan emosi tinggi wuh banyak hal yang ini kalau udah emosi itu tidak akan terkontrol kita akan mengarahkan seseorang yang tidak terkontrol bagaimana saya misalkan dengan pendekatan jangan sampai sama oke kalau misalkan pada saat tingkat itu baru sama tapi dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya ini pendekatan-pendekatan yang baik saya ajak berusaha apabila dengan tidak tidak pertama mungkin saya ingatkan karena tidak bisa saya tidak bisa dengan satu apa pendekatan-pendekatan yang lain tapi saya tidak pendekatannya saya pendekatkan pendekatan yang menurut saya pendekatan yang memang bisa kita ajak bicara tidak tidak pemandu seperti begitu ya kalau menurut saya bisa seperti itu tapi pada tahap-tahap tertentu jangan sampai dengan begitu langsung begitu saya yakin kalau sudah saya begitu apa yang kita anehkan kadang-kadang tidak terkontrol jadi tidak tersampaikan kalau tidak sampaikan pada orang seperti itu akan beri alat akan biasa tahapan apanya seperti itu oke jadi bagaimana mengontrol ego dan mengajak komunikasi tim gitu Pak ya kita kadang-kadang belum memutuskan saya tidak akan memutuskan sesuatu tanpa kita berhubungan sama saya bisa melakukan prosesnya seperti memutuskan sesuatu ya misalkan kadang-kadang dari keamanan Pak Upati atau Upati bisa sesuatu seperti itu tapi dengan semuanya dengan dengan supaya tidak ada hal-hal saya sampai sekecil pun itu orang itu merasa terkena namanya saya minimalisir jadi tidak ada kesat akhirnya menjadi suatu keputusan yang membuat seseorang atau itu terkena dengan banyak tetapi dengan sampaikan itu ya walaupun ini tidak mungkin tapi seminimal mungkin saya tidak ada oke Pak selama 30 menjadi ASN Pak 30 sampai 30 tahun menjadi ASN itu apa hal yang cukup menantang dan menguji kepemimpinan dari Pak Wahyu gitu apa kira-kira ada nggak Pak suatu apa ketika jadi sekda atau ketika jadi camat ya yang pertama kali itu memang karena tidak bisa jadi camat ini betul itu menguji saya karena saat itu saya belum punya satu kemampuan yang menghadapi saat masyarakat karena jadi saya akan di dalam sebelum saya dilaporkan saya akan memimpin saya akan memorganisasi saja yang orang-orang yang itu saja kemudian sedikit saya selalu melaporkan nah pada saat saya dilaporkan berbeda saya langsung berlangsung dengan masyarakat mau tidak tahu apa yang saya lakukan itu akan menjadi cerminan masyarakat terkait dengan kemimpinan dan juga kemimpinan pemerintah nah itu yang betul-betul ini saya jaga dari perhatian ini dan saya harus hanya belajar itu yang banyak teruji yang terkait dengan kemimpinan saya pada saat saya menjadi seorang tidak mudah memang kelihatan kapal tapi kita melaksanakan tidak mudah karena kita langsung berhentapan langsung dengan masyarakat karena belum lagi kita menghadapi para desa ya kan para desa yang menjadi dulu pada saat itu para desa itu bahwa lantuk tapi saat ini kan tidak dalam posisi yang bersama kita yang berkoordinir nah itu juga jalan posisi sudah juga kita mengatur dan juga belum ada masyarakat-masyarakat itu saat itu ya dan semua program-program itu kan semua dari kemampuan dan semua bertumbuhnya di kecamatan nah itulah akhirnya seolah sebagai ASN teruji betul-betul di saat saya menjadi seorang kalau saya jadi kepala dinasi dan lain-lain apa-apa pun setelah daerahnya pun jika ya karena pengalaman pada saya menjadi seorang camat itu akhirnya kayaknya modernasi bagaimana saya sekarang menjadi seorang seorang daerah Pak Wahyu banyak belajar gak dari misal atas kan ASN kan banyak atasan yang berpindah-pindah gitu Pak ya nah itu apakah mempengaruhi gaya kepemimpinan Pak Wahyu untuk menjadi Pak Wahyu yang saat ini misal pemimpin ini menurut Pak Wahyu kurang bagus lalu dimodifikasi sehingga menjadi Pak Wahyu yang sekarang itu bagaimana Anda banyak belajar gak Pak? tetap itu jadi patuh referensi bagi saya karena seorang seorang daerah itu kan bagaimana kita melayani pimpinan ya dengan baik nah sekta-sekta yang lama itu kan kepemimpinan kepala daerahnya kan juga berbeda-beda nah pola kata-kata yang berbeda nah itu bisa berjaya dengan pekerja saya untuk bisa bagaimana kami sama lain ini pimpinan dengan baik karena kan pimpinan-pimpinan pada saat sekretariat daerah yang lalu itu kan juga berbeda-beda tentu polanya juga berbeda juga kan seperti itu nah saya dengan Kumi dan Pak Bumpati dan Pak Wakil Bumpati saat ini saya juga harus menyelesaikan dengan pola mereka bahwa seperti apa saya harus bisa melayani mereka untuk bisa menjalankan roda-roda pemerintah Kabupaten Malam ini lebih baik lagi ya Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa melayani dengan baik dan ya kalau ada penjuri tajam tentu ada rumah tangga saja kan ada hal seperti itu karena saya yang terjadi seterus daerah ini adalah istri kedua dari kepala daerah ini istri istri pertama dan istri kedua istri kedua ini tentu harus bisa bisa sama-sama bagaimana istri pertama dari kepala daerah dengan dengan kepala keluarga ini bisa jalan rumah tangga ini bisa jalan normal walaupun ada saya kan begitu oke siap pak ini soal sekarang soal keseimbangan hidup pak ini kan menjadi sekda ini kan kerjanya luar biasa pak ya banyak ASN terus melayani bupati dan lain sebagainya nah ini gimana pak wahyu mengatur antara keluarga dan kerja nah ini pak wahyu kan habis punya cucu juga nah itu gimana pak cara ngaturnya itu pak untuk ya alhamdulillah saya di berkata keluarga memahami bagaimana saya atur bekerja jadi mulai saya konsultan dulu kan memang jelas sering bagaimana kerjanya kan di selamanya yang kemudian hubungan dengan mantan baca saya sekarang jadi sisanya itu juga tidak tahu bagaimana cara kerja saya sampai dengan saya nikah punya anak karena saya kan pada saat saya masuk ASN saya selalu pulang belakangnya karena pimpinan masih ada saya tidak tidak akan pulang oh gitu pak itu kerjanya gitu pak iya karena saya hanya menjadikan pada saat ini maka maka saya bisa memposisikan saya saat ini pada saat karena pada saat saya misalkan pulang pimpinan memerlukan saya saat itu misalkan atau memerlukan saya tapi kita tidak ada karena karena perintah ataupun surat dan lain diskusisi itu kan bisa jadi ada agak sore kemudian ada yang mendesak apabila ada hal-hal yang diperlukan kepada saya tidak akan disampaikan jadi pada saat ini ada beberapa pimpinan saya disitu beliau pulang pulang gitu ya melihat tulang saya masih disini mas saya oh iya itu dan itu sering kali jadinya karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita versikan malam hari setelah ada surat-surat mendapat hurang misalnya ini pimpinan saya dapat pimpinan dari wapati oh ini gini gini ya sudah tidak ada orang selesai saya selalu memusikkan rata-rata saya pulang setelah pimpinan saya pulang nah itu pimpinan saya pasti yang masih lantunya nyala di ruangan mesti saya kadangkala bila mulai jam 7 gitu ya tapi saya 8 kalau tidak dapat 7 lagi kalau sekarang pimpinan saya 2 jam 7 kemudian oh iya ini saya kerjakan selesai-selesai selesai sampai dengan saat itu pun saya selalu menguasakan pekerjaan apalagi saya dikata sampai dengan jam 9 jadi saya banyak teman-teman dibanyarin tanpa aku kadangkala salah mati itu karena saya datang jam 9 saya baru pulang dan suratnya harus menaikkan ke tempat-tempat malam hari itu kemudian supaya berhenti-henti supaya pagi itu jadi jadi di hari kerja anu pak ya jarang bersama keluarga pak ya mungkin hari kerja ya kadangkala keluarga misalkan di selah-selah itu datang untuk ya mengisiapkan bersama makan siap bersama selesai tapi ngapakan terus ya seperti itu dan kita optimalnya biasanya itu pada saat hari hibur apabila kita ada kegiatan ya kita bersama-sama itu itu benar siap-siap pak lalu apa selanjutnya ini pak dari mimpi dari seorang Wahyu Hidayat dokter Wahyu Hidayat ini apa mungkin kan 56 pensiun kan 60 pak ya 60 nah ini apa nanti setelah pensiun atau sebelum pensiun mungkin berminat di dunia politik atau apa atau apa yang mungkin menjadi passion pak Wahyu di hari tua dan itu akan dilakukan gitu di hari tua nanti pak saya pensiun ini 2027 januari ya jadi kebetulan saya ini juga pengajar saya dikatakan saya mulai dari 2017 ya 2000 2007 jadi saya saya 97 97 itu saya sudah ngajar ya jadi kebetulan saya setelah sekolah di Belanda itu tahun 90 kemudian saya setelah pulis itu kemudian saya saya diminta untuk jadi pengajar 1927 di dan saya menikmati dan ikut bapak saya dulu ya saya ini ada kesempatan sendiri apabila saya memberikan suatu penjelasan di depan mahasiswa saya ada kesempatan sendiri dan itu menjadi satu apa mengurangi rutin dinas saya perkenalkan saya apabila saya di kantor tidak akan menjelaskan memberikan suatu gambaran menghilangkan stres pak ya ya itu kan stres saya ada tekanan-tekanan itu bisa karena kan saya kantor dosen itu mau luar apa saja kan silahkan karena dalam konteks pendidikan kan pendidikan satu pengejaran nah tetap saya karena saya sudah terbiasa mungkin turunan dari wala saya mungkin mungkin kita sudah dituju mungkin saya akan tanya ke pendidikan ya tata politik menanya tapi saya sudah saya tidak tanya tata apa yang membuat Pak Wahyu merasa gak akan dipolitik apa yang saya gak tahu tidak bisa kami tahu ya politik seperti apa nah sepertinya present saya gak bisa saya masuk dalam politik yang yang penuh ya kita tahu ini tapi dalam politik yang seperti itu sepertinya saya ini dipenuhi tidak bisa dengan hal-hal yang sebabnya kontrusti begitu ya mungkin saya akan saya akan banyak mengajar ya mungkin usaha-usaha lain sesuai dengan si penduduk saya dengan tata ruang gitu ya ya apa betul-betul anak saya Pak Paris jadinya mungkin agak banyak terkait dengan siap oke menarik sekali Pak Wahyu terakhir mungkin tiga hal kunci sukses bagi anak-anak milenial ini yang baru merintis karir ini kan Pak Wahyu dari puluhan ribu yang menjadi segda kan cuma satu berarti Pak Wahyu kan termasuk orang yang sangat sukses nah itu mungkin tiga kunci yang harus dimiliki orang agar meraih kesuksesan apa Pak menurut Pak Wahyu menurut saya ini apa tibetnya apabila kita yang jadi sukses bagaimana kita bisa menghargai orang dengan baik dan memisikan dalam posisi yang sesuai dengan apa yang menjadi jadi tanggung jawabnya jadi apabila kita ingin di TKR bagaimana cara kita menghargai orang dalam jadi diselesaikan mungkin menurut saya selama ini saya selalu ya mungkin ada etika jawa yang misalkan namanya unggah unggul etika kemudian bagaimana ada seseorang masyarakat menghargai seseorang seperti itu ya itu ya sepan satu ya itu etika jawa itu mungkin banyak-banyak banyak emosi karena selalu mengalah ya biarkan apabila saya benar saya akan jalan terus terakhir oke siap terima kasih ada tiga tapi mungkin satu itu sangat penting yaitu bagaimana kita menghargai orang lain gitu Pak ya ya itu saja mungkin teman-teman tunggu inspirasi kita banyak belajar siang ini kepada Pak Wahyu Hidayat semoga kita teman-teman juga banyak belajar dan bisa menjadi pribadi yang sukses sebagaimana Pak Wahyu Hidayat itu saja mungkin dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikursalam 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 waalaikursalam